Ajukan pinjaman melalui aplikasi Motion Banking. Download di Playstore atau Appstore. Kalau cuma ranting, Hairimau itu masih bisa loncat kok. Hati-hati kamu, Sarah. Hai penonton setia YouTube RCT Layar Drama Indonesia, saya Andin, mau ucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah setia menonton Ikatan Cinta sampai sekarang. Tonton terus ya di YouTube RCT Layar Drama Indonesia dan jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk nonton Ikatan Cinta setiap hari pukul 19.45, WIB hanya di RCT. Oke. Terima kasih. Ah, papa ya? Ma, di loudspeaker aja beda aku yang ngomong sama papa. Iya, iya Andin. Kamu ngomong sama Andin? Kamu tadi bilang siapa yang... Iya. Siapa yang ngaluannya sih? Um, ini. Ini mama, mama udah loudspeaker sayang. Andin mau ngomong. Hai pak, papa gimana kabarnya? Halo, halau dila nak, sehat-sehat nak. Kamu gimana kabarnya nak? Baik-baik pak, aku baik-baik aja. Din, tadi papa dengar mama nyebut halusinasi. Siapa yang halusinasi, Din? Oh gini pak, Rena tuh cerita sama temen barunya yang ada di sekolah. Dan temennya tuh kalau gak salah, hal lupa. Oh, Rena udah sekolah? Iya pak, udah masuk sekolah kemarin, udah kelas 1 ESD. Eh tapi maaf ya pak, aku baru ngabarin papa. Syukurlah Andin gak bilang yang sejujurnya. Din, Rena sekarang sekolah di mana, Din? Di Royal Journey International, pak. Papa boleh main kesana gak? Boleh dong pak, masa gak boleh pak. Tapi pak, aku tutup telepon dulu ya, soalnya aku harus siap-siap, Rena juga harus sekolah. Aku harus mandi naskara dulu, segala macem. Dan aku harus pangkat kerja juga pak. Nah kita sambung lagi ya. Assalamualaikum pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma, kita ke sekolah Rena yang baru yuk. Maaf pak, aku kayaknya gak bisa ikut deh. Kenapa? Papa kesana aja sendiri ya, gak apa-apa kan. Aku udah janji sama Elsa soalnya. Elsa kenapa lagi mah? Enggak sih, Elsa gak ada apa-apa. Aku cuma udah niat mau quality time sama Elsa. Kan semenjak dia keluar, aku belum ngajakin dia ke salon, senang-senang. Ya kan? Nanti kalau aku batalin, apalagi kalau alasannya karena Rena. Ya, ya, ya. Pasti gampang dia. Iya. Ya udah gak apa-apa, kamu temenin Elsa ya. Aku kalau gitu siap-siap ke sekolah Rena ya. Kamu gak usah naik mobil, naik taksi aja ya. Biar gak capek. Nanti aku khawatir malah. Ya udah. Ya? Gimana? Gimana? Bagaimana update dari yang kamu dapatkan soal ibu Catherine dan kecelakaan itu membuatnya shock? Iya, Pak, pastinya. Tapi saat ini saya juga masih akan balik ke rumah sakit untuk mengetahui dari Kak dan Catherine sendiri. Dan juga saya sudah bawa bola-bola, Pak. Untuk ya, siapa tahu dengan bola-bola ini juga bisa membuat motoriknya masih berjalan dengan baik dan juga membuat dia sehat kembali. Ya, semoga kita berdoa yang terbaik untuk Catherine, Pak. Amin. Tapi sejak kapan kamu tahu harus pakai terapis bola-bola ini? Kamu belajar tentang kedokteran juga? Tadi saya hanya iseng-iseng saja, Pak. Lalu polisi bagaimana? Maksudnya datang ke rumah sakit, Pak? Ya, apakah sudah datang ke sana? Kalau setahu saya, sepertinya belum, Pak. Karena juga dari ibu Catherine kan belum bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ya. Ya, sekarang saya juga masih mencari cara bagaimana supaya ibu Andin ini mengerti dan mau menerima untuk saya menjadi pengacaranya. Tapi, Pak, bukannya sampai saat ini kalau menurut saya ya. Bu Andin masih menganggap Bapak sebagai musuhnya. Ya, karena Bapak juga masih mengurus perkara soal hak Asureina kan? Karena saya sebagai pengacara Panino. Tapi sebenarnya kan saya saya tidak berpihak kepada siapapun. Saya memilih, ya, siapapun yang saya pilih. cuma mungkin ibu Andin harus lebih paham dan bisa mengertiakan hal itu. Mama, sekarang aku dienter lagi. Iya, sayang. Rena, gimana kalau spesial hari ini Om aja yang nganterin kamu sekolah? Oke, Om, Ma. Ada pesan dari Elsa. Kamu masih izin sama ibu Andin kalau hari ini enggak kerja lagi? Iya, Ma. Tapi besok aku udah mau lemah Soko. Soalnya kan sekarang kondisi keten semakin membaik, Ma. Amin. Alhamdulillah. Mama senang banget dengernya, Ren. Iya. Makasih ya kamu udah nginjinin Mama ke rumah sakit untuk jenguk Mbak Catherine sama kamu. Ya iyalah, Ma. Lagian juga kemarin-kemarin itu bukannya aku enggak boleh, Ma. Tapi kan kondisi Catherine waktu itu enggak sebaik sekarang. Iya, Mama ngerti. Oh iya, Ren. Kalau nanti Mama jenguk ke rumah sakit terus ada keluarganya Mbak Catherine, Mama mau langsung ngelamar Mbak Catherine buat kamu, yuk. Gimana? Iya, Ma. Iya. Makasih ya, Ma. Iya. Oh iya, Ma. Aku mau nanya ke Mama. Iya. Dengan kondisi Catherine kayak gini, apa Mama keberatan? Ya enggak lah, Ren. Masa Mama keberatan? Dan Mama yakin kalau cinta kamu yang besar itu, itu salah satu yang menyebabkan Mbak Catherine itu jadi sembuh. Amin, Ma. Amin. Makasih ya, Ma. Ren. Ren, nanti kalau kalian udah menikah nih, udah tinggalnya di sini aja. Ya, biar semuanya Mama yang urus. Dan juga Mbak Catherine biar Mama yang urus juga. Pokoknya Mama siap sedia buat Mbak Catherine. Enggak apa-apa. Nanti Catherine tinggal di sini juga. Dan Mama ngurusin Catherine. Ya enggak, Ren. Pokoknya apapun yang menjadikan kamu bahagia, Mama juga bahagia. Ya? Makasih ya, Ma. Ya udah, kita berangkat, Ren. Nanti telat. Pokoknya Mama udah gak sabar mau ketemu sama Mbak Catherine. Ya, ya. Langsung aja mau ngomong apa kamu, Sa? Mbak juga gak habis pikir loh. Akhir-akhir ini banyak banget loh pengen ketemu sama Mbak. Kemana Riki. Sekarang kamu. Riki? Riki ngapain ngomongin lo, Mbak? Tanya langsung lah. Kenapa tanya sama Mbak? Oke, kita lupain itu dulu. Karena gue datang ke sini mau kasih penawaran ke lo. Penawaran apa? Sekarang gue lagi bujuk Nino untuk ambil hak Asurena lagi. Lo tau kan? Pengacara Nino itu siapa? Amar Mahendra. Ya, lo tau sendiri kan? Kalau Pak Amar sudah beraksi pasti lo gak bakal menang. Reputasinya lo tau sendiri kan? Kayak gimana? Intinya apa? Ya, intinya gue mau lo jangan ngomong ke Nino soal gue suruh lo ke kantor Nino sebelum kecelakaan. Keep silent. Oke? Kok pikir ya Mbak sama kayak dulu ya? Mbak udah berubah sekarang. Kalau kamu mau ngasih jebakan sama sekor harimau liat dulu dong jebakannya apa. Kalau cuma ranting harimau itu masih bisa loncat kok. Hati-hati kamu, Sam. Sub indo by broth3rmax